Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Dianggap murahan, Yulia Mocamat malah ngajak ngopi bareng. Setelah buka-bukaan mengenai hubungannya dengan Nopik, lagi-lagi Yulia Mocamat kembali mencurahkan isi hatinya di Instagram storiesnya. Dirinya mengaku tak ingin dianggap sok ngartis, dengan membuat klarifikasi. Namun, Yulia Mocamat menganggap makin banyak anggapan ngaur tentang hubungannya dengan Nopik. Ia pun menegaskan kedekatannya dengan Nopik belum sampai setahun. Kenal sama si Mr. Tombowati aja baru di akhir tahun pas ada project bareng beliau. Kenalnya belum satu tahun sama beliau kok dibilang udah dekat satu tahun, astagfirullah, saya bukan pacar Mr. Tombowati please deh. Cukup desok tahunnya, jelas Yulia Mocamat. Tak cukup sampai di situ, ia pun mengakui kalau tengah dekat dengan seseorang. Saya sudah hampir satu tahun dekat dengan seseorang tapi bukan Mr. Tombowati. Orangnya sebagai seorang perempuan, dianggap sebagai janda gatel dan murahan, tentu akan sedih. Tapi tidak bagi Yulia Mocamat. Ia justru mengajak orang-orang yang menganggap dirinya seperti itu untuk ngopi bareng dengan dirinya. Yang bilang saya janda gatel dan janda murahan sini kita ngopi bareng sembil garukin saya mau tulisnya Yulia Mocamat pun mencoba menyindir warganet yang telah menghina dirinya. Logikanya ya barang murahan gat mungkin ada di tempat yang bagus dan dikelilingi orang-orang luar biasa loh, pungkasnya. Terima kasih.